Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian di rumah Hari ini ada peragak sekolah minggu yang baik sekali ya Terutama untuk guru-guru sekolah minggu ini pasti bisa dipakai Namanya adalah telur sakti Nah telur sakti ini ya Ditonton sampai habis Nanti dikasih tau gimana sih cara membuat telur sakti ini ya Pertama-tama Kak Fuy akan cerita dulu ya Bagaimana sih cara kita cerita dengan peragak telur ini Nah ini kan kita paskah ya Sebentar lagi ya Paskah itu kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Yang menyelamatkan kita dari dosa Betul menyelamatkan kita dari dosa Kita manusia itu mungkin seperti telur ini ya Jatuh sedikit pecah Ditekan pecah Ditusuk pecah Kita barangkali seperti itu ya Banyak sekali ada gangguan Ada cobaan Ada godaan Langsung jatuh ke dalam dosa Langsung berantakan hidupnya Tapi Seperti kita tau ya Telur itu kan saat pascah itu melambangkan Kelahiran kembali ya Kebangkitan Tuhan Yesus lahir kembali Kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita secara pribadi Dan kita tau bahwa hidup kita ini sudah dijaga oleh Tuhan Yesus Disertai oleh Tuhan Yesus ya Walaupun ini ada tekanan disini nih Ada godaan disini Ada godaan lagi disini ya Ditekan abis-abisan kayak gini Gak bakalan pecah Tuh Seperti telur ini ya Tuh ditekan Gak bakalan pecah dia Gak bakalan hancur Nah Sekarang Kapuye deketin nih Aduh ini green screennya jadi kacau dikit Gak apa-apa ya Tuh Ditekan abis-abisan tuh Ini Kapuye bener-bener tekan dia Sekuat tenaga Nah Inilah Hidup kita Bersama dengan Tuhan Yesus ya Saat kita percaya Tuhan Memang masih ada godaan Masih ada cobaan Nah Tetapi Tuhan selalu menjaga kita Dan terutama sudah Menebus kita dari dosa Sehingga hidup kita Yang tadinya gampang hancur karena dosa Bisa tetap Dalam kondisi yang Baik Sampai nanti Di dalam kekekalan Keselamatan Bersama dengan Tuhan Yesus Berada dalam Rencana Tuhan yang Baik Meskipun tadi ada tekanan Ada gangguan Dia gak Hancur Dia gak pecah Di dalam dosa Tadi seperti itu ya Peragakannya Mungkin buat guru-guru sekolah minggu Nanti bisa ditambah dengan Kreativitas dari guru sekolah minggu sendiri Seperti apa ya Bisa diperpanjang juga ceritanya Kalau tadi Kak Fuyo supaya kita waktunya cepat ya Nah sekarang gimana sih cara bikin telur ajaib ini Pertama-tama Kak Fuyo kasih tau bahwa ini adalah telur biasa ya Bukan telur sakti yang di Di apain Dikasih mantra Atau dikasih magic Bukan Ini telur biasa Kuncinya adalah telur ini harus telur yang mentah ya Telur mentah bukan telur matang Kemudian harus dilihat bahwa tidak ada yang retak Di kulitnya tidak ada yang retak Tidak ada yang pecah sedikit pun ya Nah kemudian yang berikutnya nih Saat menekan telurnya Kita tekan dengan bagian lapak tangan yang di tengah sini ya Sini Sama sini ya Ditekan saja Dan ditekannya di mana? Di ujung-ujung ya Di bagian paling belakang telur Sini Atau di paling sininya ya Depannya Di ujung-ujung telurnya Bukan ditekan di samping telurnya Dan menekan itu seperti kita mendorong ya Nah kayak gini ya Ditekan aja yang kenceng Dia nggak akan pecah Nih lurus ya tuh Teken ya Se kenceng-kencengnya Se kenceng-kencengnya Tidak pecah ya Tidak pecah Kenapa? Karena ini udah secara sains atau ilmu pengetahuan ya Ditekan dari yang atas dan di sini Ingat Ditekannya juga bukan dihentak Dibrok gitu Bukannya Tapi Kita dorong aja Tangan-tangan dan tangan kiri didorong Dia nggak akan pecah ini Boleh kasih anak mencoba Atau teman guru sekolah lain yang mencoba ya Kira-kira dia pecah apa nggak sih? Nah Nggak akan pecah Cobain dulu aja Kalau nggak percaya Silahkan ambil telur sekarang Dicoba seperti itu Nah yang berikutnya juga tentunya Nggak boleh Ada cincin ya Ada cincin kita menekan ini Jangan Dan tadi posisi menekannya seperti ini Ujung-ujungnya Bukan Sekali lagi Bukan Bukan samping-samping telur ini ya Dan ini telur Asli Sekali lagi ya Kapunya nggak bohong Ini telur asli nih Ini ada mangkok Bisa dipecahin nih Kalau sampingnya diketok Nah Pecah tuh dia Telurnya Telurnya ini pecah Tuh Pecah betulan Nah Tuh Pecah ya Bukan telur Bohongan ya Bukan telur mainan ya Ini memang Telur benar-benar Telur asli Oke Begitu saja Semoga Bisa digunakan Untuk alat peraga Mau cerita pasca Boleh Cerita yang lain Boleh Nggak apa-apa Tentang Penyertaan Untuk selamatan Dari Tuhan Yesus Bahwa kita manusia yang berdosa Yang gampang banget Hancur karena dosa Tetapi Sudah ditebus dosanya Oleh Tuhan Yesus Selamat Pempraktekan Aku ya akan beresin ini dulu Kami ketemu di video selanjutnya Dadah